Pemantauan hilal juga dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kantor wilayah Kementerian Agama Sulsel hari ini menggelar pemantauan hilal di Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar. Lalu bagaimana proses pemantauan hilal di sana? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Sabda Role. Selamat sore Sabda, bagaimana proses pemantauan hilal di Makassar sejauh ini Sabda? Selamat sore Fera dan juga Pemirsa, untuk hari ini Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pemantauan hilal di Menara Ikhra tetap tepatnya di Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan selain BMKG, disini sudah juga hadir sejumlah unsur terkait untuk melihat apakah hari ini hilal di Makassar terlihat untuk menentukan satu syawal, 1.445 jiria. Dan bagaimana proses dari pemantauan hilal hari ini? Saya saat ini sudah bersama dengan Kepala BMKG Wilayah 4 Kota Makassar, Bapak Irwan Selamat, selamat sore. Pak Irwan, hari ini agak berbeda ya. Kita sekarang ada di Observatorium. Pak, boleh dijelaskan proses pemantauan hilal hari ini seperti apa, Pak? Jadi kita kalau melakukan pemantauan hilal, pertama kali kita harus hitung dulu analisisnya, hisapnya. Jadi untuk pertama kali kita menghitung konjungsi geosentrik. Bagaimana bumi, bulan, dan matahari pada satu bujur ekliptik yang sama. Kebetulan karena tadi malam itu tidak terjadi gerhana matahari di Amerika, tapi disini tidak melihat istimak terjadi pada jam 02.20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jam dini hari, jam 02.00 tadi, terjadi istimak. Nah, setelah istimak, yang dilakukan selanjutnya adalah menghitung kapan matahari terbenam. Nah, matahari terbenam hari ini pada pukul 18.04. Nah, ketika matahari terbenam, kita bisa lihat pada azimut 277 derajat, dari utara sejati, sehingga posisi bulan saat itu adalah 283. Jadi lebih di utara, bulan ada lebih di utara matahari 7,91 derajat. Nah, ketinggian hilal pada saat matahari terbenam nanti itu sekitar 5 derajat 51 menit. Nah, sehingga kita bisa melakukan pengamatan hilal selama 27 menit, waktu yang cukup lama. Nah, apapun yang kita amati hari ini, berdasarkan perhitungan, itu bulan sudah di atas 5 derajat ya. Jadi, sekarang ilmu kanul ru'yah, itu syaratnya adalah 3 derajat, kemudian sudut elongasinya 6,4 derajat, sehingga sudah terpenuhi semua. Sedangkan dari wujud rila, bulan sudah wujud. Jadi, perhitungan maupun hisap maupun ru'yah, besok tetap kita berlebaran bersama. Jadi, hilal berpotensi terlihat seperti itu di Makassar ya, Pak Irwan. Kalau dilihat sekarang cuaca di Makassar sedang hujan, yang cukup intensitasnya cukup tinggi, apakah itu akan berpengaruh dengan pemotongan hilal hari ini? Ya, itu sangat berpengaruh. Karena dari analisis cuaca kita, yang kita dapat dari data citra radar, citra satelit, maupun citra yang macam-macam alat-alat yang ada di BMKG, itu di seluruh Sulawesi Selatan hari ini hujan ringan, sampai sedang ya, seluruh Sulawesi Selatan. Jadi, berawan itu sudah pasti, sehingga sangat mempengaruhi. Walaupun kita 27 menit, tapi kalau tertutup awan ya nggak bisa. Nggak kelihatan bulannya. Memang ada menemui sejumlah kendala dalam pemotongan hari ini. Pak, biasanya kan kita berada di atap sebuah pusat perbelanjaan, Pak, kali ini kita di tempat yang cukup berbeda, namanya Observatorium. Seperti itu di belakang saya, saya bisa tunjukkan, pemirsa ini adalah ada dua dom, ini milik Universitas Muhammadiyah. Jadi, selain menggunakan teleskop milik BMKG, juga menggunakan dua dom atau kuba pemantauan benda langit, dan tiga teropong canggih keluaran terbaru. Pak, seperti apa, Pak, cara kerja dari dua dom dan juga teropong yang tadi saya sebutkan? Pak, dia alat itu sudah alat digital, otomatik, sehingga dia bisa melakukan tracking bulan. Tanpa kita bisa, nggak usah kita arahkan itu peralatan, dia tracking bulan, tracking matahari, dia bisa, benda-benda langitnya ada, dia bisa, dia bisa waktu-waktunya sudah bisa kelihatan. Jadi, alat itu sangat canggih, tapi bagaimana pun dia adalah alat optik. Jadi, ketika terbentuk-bentuk oleh awan, dia nggak bisa tembus, karena dia bukan berbentuk sinar laser seperti itu. Jadi, secara teknologi, dia memang sudah canggih, dia sudah difasilitas dengan berbagai macam semacam koreksi-koreksi, paralaks, koreksi, refraksi, dan sebagainya, sehingga jika awan itu tidak menghalangi, pasti kelihatan. Apalagi ini di atas 5 derajat. Baik, terima kasih pemamparannya Kepala BMKG, wilayah 4 Makassar, Bapak Irwan, selamat. Jadi, memang saya informasikan, Fira dan juga Pemirsa, saat ini memang cuaca di Makassar, sedang diguyur hujan dengan intensitas rendah hingga sedang. Namun, tadi seperti dikatakan oleh Pak Irwan, bawah hilal ini mungkin saja berpotensi terlihat di Makassar, nanti pemontolnya akan dimulai pada pukul 18, lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah dan nantinya pemontolan ini akan dipantau selama kurang lebih 27 menit. Untuk sementara demikian, Fira, saya kembalikan ke Anda di studio. Download Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton!